Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik dan orang tua yang sedang menonton video ini tepat sekali Karena video ini adalah video tutorial bagaimana cara memasang tenda anak seperti ini Nah ini adalah tenda anak produk adit Tasik Malaya Nah untuk ukurannya itu ada ukuran 1 meter, 1,2 meter, 1,4, 1,6 dan ada 1,8 sampai ukuran 2 meter Kita akan ambil satu yang ini Ambil yang ini Di dalamnya ada, di dalam tas ini ada pipa Pipa ini sebagai nanti tiang atau penyangga dari tenda anak tersebut Ada pipa Ada panduan atau bisa dikatakan juga manual bu Dan yang paling terpenting yaitu ada unitnya, ada tendanya Seperti ini, ini adalah ukuran paling kecil, ukuran 1 meter Oke, saya akan kasih tau ke teman-teman bagaimana caranya memasang tenda dari produksi adit ini Agar bisa menjadi seperti ini Jangan kemana-mana, terus saksikan video ini Langkah pertama, keluarkan semua bagian-bagian tenda yang ada dalam tas Selanjutnya, untuk rangkaian tiang penyangga Sesunannya, 2 batang pipa polos dan 1 batang pipa soket Buatlah 4 rangkaian tiang tenda dengan susunan tersebut Jika sudah, masukkan susunan pipa yang telah disiapkan ke dalam lubang yang terdapat pada setiap sisi tenda Setelah semua susunan batang pipa masuk Selanjutnya, ambil soket segi lima dan pastikan lubang soket tengah berada di posisi bagian depan tenda Kemudian, masukkan ke 4 ujung pipa pada setiap lubang soket Pada bagian ini, usahakan pipa tertancap kuat pada soket Agar sambungan pipa tidak mudah lepas Jika sudah, tarik ujung pipa bagian bawah dan kaitkan pada tali pengait yang terdapat pada setiap ujung tenda Selanjutnya, siapkan 3 batang pipa polos dan 2 batang pipa soket Dengan susunan pipa polos berada di setiap ujung Masukkan rangkaian pipa tersebut ke dalam lubang bagian teras tenda Dan kemudian kaitkan setiap ujung pipa pada tali pengait yang berada di ujung bawah tenda Setelah itu, masukkan pipa polos ke dalam lubang tengah teras tenda Dan sambungkan pada soket segi lima Agar tidak mudah rusak pada kain tenda Dianjurkan pada bagian ini dipasangkan lapisan kertas atau sejenisnya Sehingga dapat mengurangi gesekan antara soket dan kain tenda Itulah tutorial cara memasang tenda dengan baik dan benar Bersama Adit Tenda Terima kasih telah menonton!